Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara tahun 2023 disepakati mencapai 624,37 miliar rupiah atau naik sekitar 70 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Persetujuan rancangan anggaran itu terjadi dalam rapat kerja Komisi 1 DPR dengan BSSN dan Badan Keamanan Laut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 22 September 2022. Komisi IDPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran atau yang biasa disebut Pagu Definitif RAPBN 2023 BSSN 624,371,483,000 rupiah, kata Wakil Ketua Komisi 1 DPR. RI Utut Adianto, yang memimpin rapat yang disiarkan secara langsung di kanal Youtube Komisi 1 DPR. Untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang Berlaku, kata Utut, sesungguhnya yang disampaikan Letnan Jenderal Hinsa Siburian itu kita semua paham. Kena bioka aja kemarin sempoyongan kita, celote Utut, dalam rapat tersebut. Selain itu, memang perlu peningkatan teknologi siber demi. Mendukung UU Pelindungan Data Pribadi, PDP, yang baru disahkan. Kemarin kita baru mengesahkan UU PDP, disini euforia bukan main. Anggaran BSSN 2022 sendiri mencapai 554,6 miliar rupiah atau dipangkas 60% jika dibandingkan Outlook 2021 yang mencapai 1,39 triliun rupiah. Jika angka baru ini disepakati di APBN 2023, maka BSSN mengalami kenaikan anggaran 69,8 miliar rupiah.